Hai, selamat datang di video pelatihan untuk membuat klasik coklat chip cookie bersama saya, Violet Tahan. Di kesempatan ini, saya bersama Migas Hulu Jabar, ONWJ, dan Great Edu dalam program Sukses Kembangkan Bisnis Food and Beverage Online. Akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat klasik coklat chip cookie. Mau tahu apa aja bahan dan alatnya, serta tips and triknya? Yuk langsung simak! Terima kasih telah menonton! Di sini sudah ada butter sebanyak 230 gram, ada coklat chip sebanyak 350 gram atau, to be honest, kalian boleh tambahkan sesuka kalian. Kemudian di sini ada telur, 1 buah telur dan 1 buah kuning telur. Tidak usah khawatir sama warnanya ya, karena ini hanya perbedaan dari kadar proteinnya aja. Kemudian ada brown sugar sebanyak 100 gram. Kalau kalian tidak punya brown sugar, kalian totalin aja semua what sugar-nya jadi 250 gram. Dan di sini ada vanili. Kalau kalian punya vanili yang cair lebih bagus, tambahkan aja 1 sendok teh. Proses pertamanya, kita harus lakukan yang disebut dengan creaming. Teman-teman di sini tinggal aduk balik aja seperti ini ya, sampai larut. Tidak harus ada teknik nenek tertentu kok, cuma aduk balik aja. Yang penting benar. Ya teman-teman, karena ini wadahnya terlalu kecil, aku akan pindahin ke wadah yang lebih besar. Siap, pindahin aja. Kita boleh masukkan telurnya satu per satu. Tidak boleh langsung, nanti dia akan encer. Aduknya biasa aja ya, sampai tercampur aja. Tidak ada teknik khusus di sini. Pastiin semuanya kecampur rata dulu, baru kalian tambahkan bahan cair kedua. Setelah kita masukkan telur, kita akan masukkan vanilanya. Vanila itu penting ya, kalau bisa jangan sampai di-skip. Karena telur itu amis dan vanila membantu mengalahkan bau amis dari telur. Aduk lagi. Nah, sebelum kita masukkan semua terigunya. Aku tambahkan dulu soda kue sama baking powder. Sendok. Baking soda ini yang membantu cookies kalian akan spreading. Dan kalau baking powder, dia bantu cookies kalian itu puff ke atas. Jadi, takarannya harus tepat dan nggak boleh sembarangan. Ini diaduk aja. Oh iya, ini sebelumnya terigunya sudah diayak ya. Tidak boleh skip step itu. Terigu untuk cookies harus selalu diayak. Terutama kalau kalian baking cookies coklat yang menggunakan bubuk coklat. Aduk perlahan-lahan. Ada kemungkinan dari seluruh terigu yang saya timbang tadi itu kalian nggak perlu pakai semuanya. Pastiin kalian jangan sampai overwork ya. Nanti cookies kalian akan keras. Dan nggak spreading dengan bagus ketika dipanggak. Nah, kalau udah kayak gini terigu semua udah masuk. Sebenarnya nggak perlu seluruh terigu bersih tercampur ya. It's fine kok bener-bener. Nah, kita masukkan aja coklat chipnya sekarang. Udah. Selesai. Hanya seperti ini. Sebelum kalian panggang, aku punya trik supaya gimana cookiesnya itu akan lebih bagus ketika dipanggang. Jadi, kalian bentuk dulu pakai sendok. Dua sendok aja. Atau pakai tangan juga boleh, tapi ini lebih lengket. Misalnya, sendoknya seperti ini. Terus, kalian bentuk aja kayak gini. Loyangnya ini udah aku lapis mentega ya. Atau butter terserah. Atau kalau kalian mau lapis ini dengan baking sheet juga lebih rapi nggak apa-apa. Kalian kasih jarak sebanyak 2 inci atau 5 cm dari adonan satu ke adonan lain. Nah, kalau kalian udah bulat-bulatin seperti ini, kalian boleh taruh dulu adonannya selama 30 menit sampai semalaman di kulkas. Baru kalian bisa panggang. Nah, kalau udah seperti ini, kalian sudah bisa panggang cookiesnya di suhu 120 derajat 20 sampai 35 menit. Dan pastiin ovennya udah kalian panaskan terlebih dahulu. Jangan pernah masukkan roti, kue, atau cookies yang mau kalian panggang ke oven yang masih dingin. Teman-teman, sebelum kalian pindahkan ke piring makan, pastiin cookies yang kalian panggang itu sudah dingin sepenuhnya ya. Nah, ini dia klasik chocolate chip versi aku. Gampang kan teman-teman? Kalian nggak butuh alat yang banyak dan nggak butuh bahan yang banyak. Semoga sukses ya! Sub indo by broth3rmax